Intro Mari kita berdoa Bapak di surga, Engkau Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Sungguh kami bersyukur Tuhan karena setiap hari Bahkan setiap saat Engkau ada dan hadir di dalam hidup kami Engkau menyatakan diri dan Engkau memperkenalkan setiap jalan-jalanmu buat kami Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah menyembunyikan diri Pengajar yang tidak menyembunyikan diri yang selalu mau menyatakan apa yang Engkau mau Mari Tuhan tunjukkan apa yang Engkau mau kami belajar pagi hari ini Untuk kami merenungkan akan kebenaran firmanmu Supaya hidup kami menjadi hidup yang seperti Engkau mau Kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Terima kasih Tuhan Roh Kudus Engkau sendiri yang mengajar kami Roh Kudus Engkau sendiri yang menyingkapkan setiap pewayuan, pengertian yang baru Sehingga kami boleh senantiasa berjalan menurut apa yang Engkau mau Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom, selamat pagi Baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang mengikuti live streaming Pagi ini kita akan merenungkan tentang kreativitas dan inovasi Tentunya saja kita tahu bahwa kita punya Allah yang hebat Kreatif itu kemampuan untuk kita mengembangkan sebuah ide-ide yang baru Dan tentu saja inovasi itu kemampuan untuk menerapkan solusi Solusi dari kreatif itu Saya seringkali terkagum-kagum dengan cara Tuhan bekerja terhadap seseorang Dimana kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang baru yang ajaib dan luar biasa Juga saya terkagum-kagum dengan cara Tuhan bekerja di persekutuan doa eklesia Kalau kita lihat ya bagaimana dari dulu beberapa waktu yang lalu saya juga sudah cerita Bagaimana Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang baru yang kita tidak pernah terpikir Saya percaya ketika Ibu Nani dipanggil ke Cirebon untuk ditempatkan di sini Tidak pernah bermimpi ada gedung yang seperti ini Ada sekolah, ada radio, ada banyak kegiatan-kegiatan Saya percaya itu karena kreativitas Tuhan Dan kita tahu bahwa Tuhan kita itu ala yang luar biasa Ada satu bacaan quote yang saya baca Dikatakan demikian Orang buta dibatasi oleh sentuhannya Jadi orang buta itu bisa jalan karena dia menyentuh sesuatu Biasanya dia pakai tongkat, dia menyentuh di depan saya ini tidak ada apa-apa Gitu lah kira-kira begitu-begitu Orang buta dibatasi oleh sentuhannya Orang dungu, orang dungu itu orang bodoh Dibatasi oleh pengetahuannya Jadi karena orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar Orang yang cuma punya pengetahuan yang sangat terbatas Sehingga hidupnya terbatas hanya dengan pengetahuannya Kenapa kita selalu disuruh untuk belajar, baca firman Supaya lewat kita kenal Tuhan Kita tahu keterbatasan kita mulai dikembangkan Dan itu orang dungu katanya dibatasi oleh pengetahuannya Jadi pengetahuannya cuma sedikit Ya nanti kalau menghadapi sesuatu dia kelihatan bodohnya Orang besar dikatakan dibatasi oleh mimpinya Jadi kalau orang yang besar, orang yang bisa sukses kita lihat di dunia ini Dia dibatasi oleh karena dia punya mimpi Jadi mimpi-mimpinya yang besar itu Menjadi dia juga punya batasan-batasan yang besar Ketika saya membaca ini Saya tambahin Orang percaya dibatasi oleh kreativitas Tuhan Yang tidak terbatas Jadi sebenarnya kita orang percaya ini Punya Tuhan Batasnya adalah ketidak terbatasannya Tuhan Jadi bisa terjadi satu cetusan-cetusan Yang aneh, yang ajaib Dan itu harus kita yakini Kadang-kadang orang Kristen karena sudah lama jadi Kristen Terpola dengan keibadah-ibadah yang lama Sehingga kita kalau terima yang baru Tidak mungkin lah Ini barangkali bukan dari Tuhan Kayaknya ini dari setan Masa begitu? Seringkali kita punya pola-pola sendiri Kita mungkin worship leader juga pertama Lagu pujian Kemudian penyembahan Terus masuk firman Kadang-kadang itu terpola Tidak apa-apa sih Tidak salah Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa Menyentuh Tuhan yang tidak terbatas itu Dan kita tidak memiliki batasan Sebatas kreativitas Tuhan Sebatas keajaiban Tuhan Karena itu mari kita belajar untuk membuka diri Untuk selalu kita yakini bahwa kita punya Tuhan itu yang ajaib Roma 11 ayat 33 mengatakan demikian Oh alangkah dalamnya Kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya Alkitab jelas bilang begitu Bahwa kekayaan dan hikmat Dan pengetahuan Tuhan itu sangat dalam Dikatakan kita tidak bisa nyelidiki Keputusan-keputusannya Kita tidak bisa menyelami jalan-jalan yang dituntunnya Yesaya mengatakan jalanku bukan jalanku Jalanku rencanamu bukan rencanaku kata Tuhan Jauh lebih tinggi Karena apa? Dikatakan bahwa keputusan Tuhan Dan jalan-jalan Tuhan itu tidak bisa diselami Jadi kalau tidak bisa diselami bagaimana caranya? Yaitu kita akan hidup dalam keajaiban Tuhan Kita mau belajar percaya Makanya orang Kristen kenapa harus percaya? Karena percaya itu bukan karena sudah membuktikan Percaya itu bukan karena pengetahuan kita Tapi percaya adalah ketika kita pun tidak mampu Tetapi kita tetap yakin Tuhan itu mampu melakukan Dan itulah yang kita katakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, kreatif Yang penuh dengan ide-ide yang ajaib Yang penuh dengan jalan-jalan yang sempurna Orang percaya dibatasi oleh Tuhan kita yang tidak terbatas Jadi mari kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak terbatas Jadi hidup kita kalau mau hidup bersama Tuhan Kita hidup dalam ketidak terbatasannya Tuhan Ratam 3 ayat 22 dan 23 bilang begini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Tuhan itu menyatakan kasih setia kepada kita Selalu baru tiap pagi Kalau namanya baru itu belum pernah ada Kalau namanya baru itu sesuatu yang baru datang itu Mungkin kita tidak bisa mikir Tetapi Tuhan bilang dia tidak pernah kehabisan rahmat Dan kasih setianya pada kita Dia selalu memberikan hal-hal yang baru Jadi jangan kaget Kalau kemudian dalam ibadah kita Kemudian tiba-tiba nyelonong sebuah pikiran Nyelonong sebuah pikiran Yang sepertinya tidak pernah dipikirkan oleh kita Dan itu tumbuh karena roh kudus Saya bertemu dengan seorang bapak Saya baru bertemu dengan seorang bapak Bapak ini istrinya sedang kena sakit kanker Dia bilang begini Mengalami ini sungguh-sungguh membuat saya itu down Saya itu merasa sesak Saya berdoa jadi sungguh-sungguh Saya jadi mikirin pengobatannya yang cukup mahal Memang punya asuransi Tapi asuransinya juga mungkin tidak bisa meng-cover itu Dan pergumulan-pergumulan itu Dan bukan itu saja Pasti juga kalau istrinya sakit Dia punya beban dan pertanyaan Bahwa apakah bisa sembuh? Belum soal keuangan Oke, dapat asuransi Tapi ketika dia berobat Dia harus pergi jalan ke sana Itu mengeluarkan biaya Dan pada waktu itu Sebenarnya ada asuransi Tetapi asuransi itu dipertanyakan Untuk bisa meng-cover sakitnya istrinya itu Sampai satu ketika Dia sedang jalan pagi Dia jalan pagi Tiba-tiba Dalam jalan pagi itu Orang kalau sesak itu sudah kepepet Biasanya memang gandul sama Tuhannya Luar biasa ya saudara Dan dia itu benar-benar Dia sungguh-sungguh Jalan pagi pun dengan berdoa Tuhan Engkau tolong Engkau tolong Tiba-tiba Dia bilang sama saya Tiba-tiba itu seperti ada suara Entah audible Entah enggak audible Engkau jelas Pokoknya ada sesuatu yang kuat sekali mengatakan Asuransimu adalah Yesus Dia bilang gini Aku tidak pernah terpikir sampai di situ Karena otaknya jalan Jadi bagaimana Tuhan untuk bisa dapat uang Bagaimana Tuhan bisa meng-cover Bagaimana Tuhan ini Asuransi bisa Ya begitulah pokoknya Engkau kepikir situ Dan dia baru bilang sama saya Saya yakin itu suara Tuhan Karena tidak pernah sedikitpun terbersit seperti itu Dan sejak dia terima berita itu Dia mengalami kelegaan Dan semua diatur oleh Tuhan Ter-cover oleh Tuhan Target-target pekerjaannya dia Dua hari mau akhir bulan Dia harus mengantar ke Pineng Tapi dia pikir targetnya enggak nyampe Apalagi untuk ongkos saya mesti pergi ke sana Tapi dia percaya Tuhan yang mengasuransi segala-galanya Dan ketika dia pulang Dia mulai stok opnam Dan mulai memperhitungan Ternyata tokonya itu Di atas dari kebutuhannya Dia bilang Tuhan itu ajaib Tuhan itu kreatif Tuhan itu luar biasa Saya mau katakan Saya cerita juga Bagaimana tidak habis-habisnya Ide-nya Tuhan yang selalu baru Setiap pagi Kalau sudah sekolah Setiap bulan Setiap harinya pasti Tapi akhir bulan itu Harus ada keajaiban yang terjadi Dan bagaimana Tuhan itu Selalu menyatakan dirinya Dengan cara-cara Yang sangat berbeda Saya sedikit cerita Tentang akhir bulan kemarin Kekurangan itu banyak Barangkali ada orang tua disini ya Bulan Januari itu Uang sekolah itu dapat sedikit banget Nggak tahu kenapa ya Mungkin karena habis liburan Bulan Desember Habis terima rapot Jadi orang tua lega Udah lah nggak apa-apa Telat-telat karena rapot Sudah diterima Gitu kan Jadi kami menerima sangat sedikit Kami punya kekurangan Kemudian Saya belajar Saya bicara sama Ibu Kuatlan Kalau saya khawatir Berarti sekolah punya saya Saya belajar Untuk tidak takut dan khawatir Karena saya tahu Punya Tuhan yang kreatif Punya Tuhan yang ajaib Saya bilang Saya tidak akan khawatir Karena sekolah ini Punyanya Tuhan Biar Tuhan yang ngatur Singkat cerita Sudah dibantu oleh Grasia Kurang 30 juta Hanya untuk Belum buat bayar yang lain-lain Hanya untuk Seleri Saya cuma bilang begini Tuhan Ini 30 juta Ngambil dari mana Dari mana Duitnya dikorek-korek Sudah tidak ada Tapi tiba-tiba Sir Steve bilang begini Miss Kemarin kan saya disuruh Bayar 10 juta Membayar 10 juta Untuk Seragam ya Batik-batik Itu belum Tak kirim loh Katanya Oh iya Jangan dikirim dulu Pakai buat gajian Masih kurang 20 juta Saya belajar Saya tidak Tidak khawatir Saya tahu Tuhan saya Adalah Allah yang Sangat kreatif Luar biasa Saya lagi jalan Di akhir bulan ini Saya lagi jalan Menuju ruangan Tiba-tiba masuklah Bukti transfer Sejumlah 20 juta Tapi sebenarnya Bukan buat Gajian itu 20 juta Ada orang tua Yang ingin Ada orang Yang ingin Membantu Kami ini Saya ini Pribadi Termasuk yang lain Berbeban Dengan satu Anak Dan kami Sedang mengurus Dia untuk bisa Kuliah magang Di Taiwan Tapi dia dari Keluarga yang Sangat tidak mampu Dan waktu Saya Ngurus Dengan orang Yang Punya Kerjasama Dengan Taiwan Udalah Asal sedia 20 juta Saja Tiba-tiba Orang ini Bilang begini Orang ini Ngomong beberapa Waktu sebelumnya Aku mau bantu Orang itu Tapi kan Meskinya kan Duitnya bukan Buat kita Tetapi tiba-tiba Titip di sekolahan Duitnya 20 juta Pas kita Mau gajian Saya bilang Saya bilang Pakai dulu aja Anaknya berangkatnya Juga nanti September Saya bilang Sama anaknya Saya panggil Nih kamu dapet nih Tapi kamu berdoa Kawal Dan duitnya ada di sekolah Tapi saya mau kasih tau Lu kok pinjem Enggak pinjem Dia nitip kok Kan boleh sama saya nitip Pakai dulu Enggak gitu Tapi saya mau kasih tau Bagaimana Tuhan itu Enggak pernah terlambat Kalau dia kirim besoknya Ya berarti gajiannya mundur Tapi Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa Saya mau kasih tau Mari hidup kita Dibatasi oleh Ketidakterbatasannya Tuhan Dan dia akan lakukan Dengan keajaiban Nah bagaimana kita Mengalami kreativitas Tuhan Dalam hidup kita Ephesus 2 ayat 10 Dikatakan demikian Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Alas sebelumnya Dia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Artinya Setiap kita Tuhan itu Sudah panggil Di dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan yang Sudah Tuhan persiapkan Yaitu Pekerjaan baik Yang sudah dipersiapkan Jadi kita Jangan jalani Pekerjaan kita Yang gak dipersiapkan Tuhan Kita harus Yakini Bahwa inilah Pekerjaan Yang dipersiapkan Tuhan Untuk saya Caranya gimana Berjalan aja Ngikuti Tuhan Baca firman Terus dalam Prism and worship Terus merenungkan Firman Mendengar firman Terus berjalan Nanti jadi ngerti Saudara-saudara Pengalaman saya Juga begitu Ketika saya menikah Dan pindah ke Cirebon Kemudian saya Ditawari Untuk melayani Di sekolah Awalnya sih Bukan jadi pengurus sekolah Karena sekolah Lagi dibangun Kemudian Saya Jadi panitia Pembangunan Jadi karena saya Dari teknik sipil Saya ngurusin bangunan Bangunan sekolah Tetapi bangunan itu Selesai Kemudian Saya Ditawarin Untuk melayani Di sekolah Sebelum saya Itu ada Ibu nani juga Ada suami saya Jadi pengurus Kemudian Saya Melayani Di sekolah Melayani Melayani Lama banget Sampai Agak bosen Kenapa bosen Soalnya ketemunya Orang tua yang rewel-rewel Orang tua yang suka Ngebohong Yang guru-guru Yang punya banyak Persoalan Sampai kadang-kadang Saya berpikir Begini Kapannya saya selesai Kapannya selesai Tapi Tuhan selalu Menuntun saya Singkat cerita Selesalah Di tahun 2010 2011 Ada firman Sekolah ini Harus buka Persekutuan ini Harus buka sekolah Dan waktu itu Ditunjuk saya Untuk menangani sekolah Di situ saya tahu Oh ini toh Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Alas sebelumnya Alas mempersiapkan saya Untuk masuk di dunia pendidikan Tapi dia tidak panggil saya Untuk sekolah Di pendidikan dulu Enggak usah jadi guru dulu Dia tidak mau Mungkin kalau saya Di pendidikan Nanti saya sok pintar ya Tapi saya justru Bukan di pendidikan Tapi dipersiapkan Alas Sekian lama Baru sadar Oh ini Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Alas Dan itu Proses Proses Dan kita harus Hidup di dalamnya Saya belajar Untuk menghidupi Dunia pendidikan Dan ternyata Pendidikan itu Jauh lebih menarik Ketimbang bangunan Saudara Bangunan saya ketemunya Sama Kuli Tapi kalau pendidikan Saya ketemunya Dengan orang-orang pintar Yang Secara Tidak langsung Saya jadi pintar Orang kalau sudah Enggak sekolah lama kan Enggak jelas lagi kan Tapi saya tahu terus Tentang kurikulum Tentang apa yang saat ini Sedang dilakukan Dipersiapkan Nah itu kita hidup Yang pertama Kita Dikatakan Dan kita Harus hidup Di dalam Pekerjaan Yang dipersiapkan Alas Cari tahu Pekerjaan yang dipersiapkan Alas itu Seperti apa Dalam hidup kita Dan kalau kita Hidupi di dalamnya Maka kita akan melihat Banyak tuntunan Tuhan Kreativitas Tuhan Yang Tuhan nyatakan Saya mengenal Tuhan Luar biasa Lewat pelayanan Pendidikan Saya melihat Begitu banyak Keajaiban terjadi Bagaimana Tuhan Menolong Murid Menolong orang tua Menolong guru Dan semua Dan bahkan Kalau saya kagum Dengan guru-guru Yang punya ide Yang Sebenarnya Bukan saya yang beride Tapi guru-guru itu punya ide Ide-nya udah luar biasa Kalau sekarang Hari-hari ini Saya cuma di grup Bilang Ayo berdoa Karena Kepala sekolah juga pengen Kapan nih Tanahnya tambah gede Katanya sudah sesek Ayo berdoa Wah Exciting sekali Ada guru yang datang sama saya Miss beneran nih Kita doa begini nih Ya beneran lah Masa enggak beneran Katanya Kamu kan pengen lahan Pengen diperluas Ya berdoa Dengan sungguh-sungguh Dan dia senang sekali Ya sudah Saya sudah punya mimpi Saya mau bikin begini Miss Mau begini-begini Ya boleh-boleh aja Tinggal nanti didoakan Yang pertama kita tahu Bagaimana kita hidup Dalam kreativitas Allah Kita harus hidup Di dalam Setiap pekerjaan Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Amsal 8 E21 Mengatakan demikian Hidup dan mati Dikuasai lidah Siapa suka Mengemakannya Akan memakan buahnya Ucapkan seperti yang Tuhan nyatakan Kita harus tahu Bahwa di dalam Setiap ucapan kita Itu ada kuasa Yang bisa terjadi Tetapi bagaimana bisa terjadi Adalah ketika kita Mengucapkan Apa yang Tuhan ingin Untuk terjadi Hati-hati Kita bisa mengucapkan yang lain Maka jadinya Lain lagi Lah Saya emang gak bisa Jadi gak bisa Tapi kalau kita bilang Saya percaya Tuhan Panggil saya Untuk saya menjadi berkat Jadi berkat Gimana mau jadi berkat ya Buat diri sendiri aja Kurang Gak pernah jadi berkat Karena Hidup mati Dikuasai lidah Apa yang kita Gemakan Itu yang akan Kita makan Mari kita belajar Seperti itu Kita lihat YSKL 37 Ayat 1 Sampai 14 Cukup panjang Saya akan baca Cepat Lalu kekuasaan Tuhan Meliputi aku Dan ia membawa aku Keluar dengan Perantaraan rohnya Dan menempatkan aku Di tengah-tengah lembah Dan lembah ini penuh Dengan tulang-tulang Ia membawa aku Melihat tulang-tulang itu Berkeliling-keliling Dan sungguh Amat banyak Bertaburan di lembah itu Lihat Tulang-tulang itu Amat kering Lalu ia berfirman Kepadaku Hai anak manusia Dapatkah tulang-tulang ini Dihidupkan kembali Aku menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah Yang mengetahui Saat ini Stop dari dulu Saat itu YSKL diperadabkan Sama Tuhan Tulang-tulang Terus Tuhannya bilang Eh anak manusia Menurut kamu ini Bisa hidup apa enggak Mungkin kita Banyak orang Kristen Bikin Gimana Tulang-tulangnya Udah mati Udah kering Gak ada dagingnya Gak ada gerakan Gak ada nafasnya Masa bisa tiba-tiba hidup Sering kali kita begitu Tapi ingat Orang percaya Dibatasi oleh Kreativitas Allah Yang tidak terbatas Beruntung YSKL menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Terus Tuhan bilang lanjut Lalu firmannya Kepadaku Bernu buatlah Mengenai tulang-tulang ini Dan katakanlah Kepadanya Hai tulang-tulang yang kering Dengarlah Firman Tuhan Suruh ngomong Sama tulang-tulang yang mati Yang kering itu Disuruh ngomong Sama Tuhan Bernu buat Tentang tulang itu Katakan Hai tulang-tulang kering Dengar dia Ada firman Tuhan nih Lanjut Beginilah firman Tuhan Allah kepada Tulang-tulang ini Aku memberi nafas hidup Di dalammu Supaya kamu hidup Kembali Kita akan bilang Mana mungkin Wah Tinggal tulang-tulang Enggak ada dagingnya Enggak ada kehidupan Masa ngomong Seperti itu Tapi Tuhan bilang Aku memberi nafas hidup Di dalammu Supaya kamu Hidup kembali Lanjut Aku akan memberi Urat-urat padamu Dan menumbuhkan Daging padamu Aku akan menutupi Kamu dengan kulit Dan memberikan kamu Nafas hidup Supaya kamu hidup Kembali Dan kamu akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Tuhan bilang nanti Aku akan memberi Urat-urat Itu yang tulang-tulang Yang sudah Berantakan itu Aku akan menumbuhkan Daging-daging Urat-urat Aku menutupi Dengan kulit Memberikan nafas hidup Supaya Hidup kembali Dan Baru kita akan tahu Bahwa Memang Dia adalah Tuhan Lanjut Lalu aku Bernubuat Seperti diperintahkan Kepadaku Dan segera Sesudah aku Bernubuat Kedengaranlah suara Sungguh Suatu suara Berderak-derak Dan tulang-tulang Itu bertemu Satu sama lain Sedang aku Mengamat-amatinya Lihat Urat-urat ada Dan daging tumbuh Padanya Kemudian kulit Menutupinya Tetapi mereka Belum Bernafas Jadi dia lihat Pertama kali Prosesnya Oh iya Mulai ada Urat-urat Mulai ada Daging-dagingnya Numbuh Kulit-kulitnya Nutupin Cuma belum ada Napas Jadi belum bisa hidup Lanjut Maka firmannya Kepadaku Bernubuatlah Kepada nafas hidup itu Bernubuatlah Hai anak manusia Dan katakanlah Kepada nafas hidup itu Beginilah firman Tuhan Allah Hai nafas hidup Datanglah dari Keempat penjuru Angin Dan berembuslah Kedalam orang-orang Yang terbunuh ini Supaya mereka Hidup Kembali Yeskiel disuruh Bernubuat lagi Bilang Hei Anak manusia Datang Menafas hidup Dari Empat penjuru Datang nafas hidup Masuk ke Orang-orang yang terbunuh ini Supaya orang-orang ini Hidup Lanjut Lalu aku Bernubuat Seperti diperintahkannya Kepadaku Dan nafas hidup itu Masuk Di dalam mereka Sehingga mereka Hidup kembali Mereka menjejakan Kakinya Suatu tentara Yang sangat besar Lanjut Firmanya Kepadaku Hai anak manusia Tulang-tulang ini adalah Seluruh kaum Israel Sungguh Mereka sendiri mengatakan Tulang-tulang kami Sudah menjadi kering Dan pengharapan kami Sudah lenyap Kami sudah hilang Oleh sebab itu Bernubuatlah dan Katakan kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Sungguh Aku membuka Kubur-kuburmu Dan membangkitkan Kamu Hai umatku Dari dalamnya Dan aku akan Membawa kamu Ke tanah Israel Dan kamu akan Mengetahui bahwa Akulah Tuhan Pada saat aku Membuka Kubur-kuburmu Dan membangkitkan Kamu Hai umatku Dari dalamnya Aku akan Memberikan rohku Kedalammu Sehingga kamu Hidup kembali Dan aku akan Membiarkan kamu Tinggal di tanahmu Dan kamu akan Mengetahui bahwa Aku Tuhan Yang mengatakannya Dan membuatnya Demikianlah firman Tuhan Sudara-sudara Kita dibawa Dan Tuhan Mau kita dibawa Ke hal-hal yang Supranatural Hal-hal yang ajaib Ide-idenya Tuhan Yang gak masuk akal Tetapi Tuhan ingin Itu yang kita lakukan Dengan perkataan kita Mari kita Perkatakan Dengan semua Hidup kita Yang mati Mungkin ekonomi Kita mati Mungkin fungsi-fungsi Tubuh kita Ada yang mati Mungkin keluarga kita Gak ada kehidupan Mari kita Perkatakan semua Seperti yang Tuhan katakan Tetapi syaratnya Kita sendiri Hidup Di dalam Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Jangan cuma Sembarangan aja Ngomong Ketika kita Oh saya kepengen Punya duit banyak Terus kita ngomong Ayo duit datang Tapi hidup kita Tidak di dalam Rencana dan Pekerjaan Allah Maka kita Tidak akan Mendapatkan Dampaknya Karena syaratnya Adalah Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Jadi sebenarnya Tuhan itu akan Membukakan Hal-hal yang baru Hal-hal yang kreatif Ide-ide yang Tidak masuk akal Coba pikirkan saja Ketika kita lihat Di taman Tuhan Duduk aja di taman Tuhan Renungkan aja Di taman Tuhan Siapa yang bisa Membuat seperti ini Siapa yang beride Seperti ini Kalau saya pikirkan Di awal-awal Minyak itu keluar Itu ada di Senjata-senjata Sampai ditatakin itu Tapi sekarang Sudah tidak keluar Di senjata Kadang-kadang Tuhan keluarkan Di cawan Kadang-kadang Tuhan keluarkan Di lantai Kadang-kadang Tuhan keluarkan Ya menurut Maunya Tuhan Dan Tuhan Memberikan Dan mengajar Kami Untuk kami Semakin mengenali Tuhan adalah Allah yang Kreatif Ide-nya Tidak selalu sama Ide-nya itu Setiap hari Katanya Baru Selalu Jadi kita punya Allah Kita orang Percaya Dibatasi oleh Kuasa Allah Keajaiban Allah Yang tidak Terbatas Seberapa banyak Kita percaya Dan tidak Seberapa banyak Kita percaya Dan kita mengamini Kuasa Tuhan Maka seperti itulah Hidup kita Dari perkataan kita Tuhan sering Menggerakkan Nah saya gak pernah Dengar suara Tuhan Suruh nubuat Gampang Roh kudus Akan mengajarkan Kepada kita Saya pernah cerita Bahwa satu-satu hari Saya kehilangan dompet Dan dompet itu Hilang gak tahu Karena di luar kota Tapi ketika saya Masuk kamar hotel Waktu itu ada Rapat Rapat sekolah Yang lama Terus Saya tiba-tiba Diingatkan ayat Yang karena baca firman Itu loh Jadi kan ingat ayat Bernubuatlah Jadi saya Bernubuat Ayat ini Jadi saya Nubuat Oh itu Katanya Dompet Kamu harus kembali Surat-surat Tidak ada yang hilang Cuma memang Saya salah Gak cerita duitnya pulang Tapi cuma surat-surat Karena saya pikir Kehilangan itu Yang paling repot Adalah surat KTP lah Semua SIM lah Disitu Jadi saya pikir Aduh ribetnya Nanti saya mesti Mengatakan kehilangan Itu mesti lapor polisi Dan sebagainya Jadi saya waktu Lihat ayat ini Dengar ayat ini Saya langsung Bernubuat Masuk ke kamar Dan saya bilang Aku Bernubuat itu Dompetku balik Dengan semua Surat-surat Dengan semua Segala macam Seminggu atau Dua minggu Balik Kok bisa balik Baliknya memang Gak ke Cirebon Kebetulan waktu itu Saya punya kerjasama Dengan orang Bandung Dan entah bagaimana Tuhan izinkan terjadi Dompet itu Ada kartu nama saya Kartu nama saya Dengan alamat Cirebon dan Bandung Di tempat itu Dan dia kembalikan Memang sudah gak ada uangnya Tapi suratnya gak ada yang hilang Tapi saya mau katakannya Tuhan akan menuntun Dengan caranya Bagaimana caranya Kita gak bisa Kasih pola Tapi Tuhan Tahu bagaimana Berbicara Supaya kita bisa Mengerti Mari kita Mari kita belajar Untuk mengerti Bagaimana kita Mengalami kreativitas Tuhan Matthew 9 20-22 Pada waktu itu Pada waktu itu Seorang perempuan Perempuan itu Yang menjadi persoalan adalah Siapa yang ngajari Perempuan ini Kalau jamah jubahnya Tuhan Yesus Pasti sembuh Gak ada Imannya yang mengajar Kita seringkali Nah aman aja Datang ke Elisa Gak ditemuin Kamu mandi di sungai Yordan Marah Karena pola pikir manusia Adalah datang Omat kami Di tempat yang sakit Dijamah-jamah Sedangkan Elisa ngomong Gak usah di jamah Pergi aja mandi Dia marah Karena pola pikirnya Adalah pola pikir Seperti kita pergi Ke dukun Ke dokter Dipiriksa-periksa Pake stetoskop Dan sebagainya Nah sama seperti ini Tapi perempuan ini Ajaib Dia katakan Asalku jamah saja Gak usah Tuhan ngerti Disini banyak orang Belum afdol Kalau belum didoain Ibu Nani Jadi kalau datang ke sini Saya mau didoain Ibu Nani Kalau saya gak didoain Ibu Nani Kayaknya gak bisa Persoalan saya Tidak selesai Ibu Nani bilang Taman Tuhan Kamu ketemu Tuhan Seringkali kita begitu Tapi Perempuan ini hebat sekali Dengan imannya Yang melampaui Batas-batas Pengertian manusia Dia berikan sesuatu Kepada Tuhan Kalau aku jamah saja Jubahnya Gak sampai kena tangannya loh Gak sampai kena kakinya Baru jubahnya aja Aku pasti sembuh Dan itulah yang membuat Sebenarnya iman yang kreatif itu ada Ketika dia mendengar Pasti dia mendengar Tuhan Yesus sebelumnya Dan kreativitas iman itu ditaruh Kuasa Tuhan itu ditaruh dalam hatinya Cuma jamah jubahnya aja Kita kalau belum diunyil-unyil Sama ambat Tuhan Kepalanya Kita rasanya Kok tadi saya kok gak diapa-apain Jadi gak berasa apa-apa Padahal Tuhan menginginkan Ayo Ikut aku Dengan segala Caraku Untuk menolong Untuk membuat Kamu menjadi Orang percaya Yang Luar biasa Yang besar Dua raja-raja tujuh Ayat satu sampai tiga Kemudian kita lompat Ayat lima sampai delapan Sepuluh Sambilas Dan lapan belas Saya sudah tulis disitu Lalu berkatalah Elisa Dengarlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Besok kira-kira waktu ini Sesuka tepung yang terbaik Akan berharga sesikal Dan dua suka jelai Akan berharga sesikal Di pintu gerbang Samaria Tetapi perwira yang menjadi Ajudan raja Menjawab Abdi Allah Katanya Sekalipun Tuhan Membuat tingkap-tingkap Di langit Masakan Hal itu mungkin terjadi Jawab Abdi Allah Sesungguhnya engkau akan Melihatnya dengan Matamu sendiri Tetapi tidak akan Makan apa-apa Daripadanya Empat orang yang Sakit kusta Ada di depan Pintu gerbang Berkatalah yang seorang Kepada yang lain Mengapakah kita Duduk-duduk disini Sampai mati Lompat Ayat 5 Lalu pada Lalu pada waktu Senja Bangkitalah mereka Masuk ke tempat Perkemahan orang Aram Tetapi ketika mereka Sampai ke pinggir Tempat perkemahan orang Aram Itu tampaklah Tidak ada orang di sana Ini yang masuk Empat orang kusta tadi Sebab Tuhan Telah membuat Tentara Aram itu Mendengar bunyi kereta Bunyi kuda Bunyi tentara yang besar Sehingga berkatalah Yang seorang Kepada yang lain Sesungguhnya Raja Israel Telah mengupah Raja-Raja orang Hed Dan Raja-Raja orang Misraim Melawan kita Supaya mereka Menyerah kita Karena itu Bakitlah mereka Melarikan diri Pada waktu senja Dengan meninggalkan Kemah dan kuda Dan keledai mereka Serta tempat Perkemahan itu Dengan begitu saja Mereka melarikan diri Menyelamatkan nyawanya Ketika orang-orang yang Sudah kehabisan makanan Sehingga Anak-anaknya dimasak Jadi makanan Raja Marah Ini tuh Tuhan Dia marah sama Elisa Elisa bilang Udah tenang aja Besok nih Semua jadi murah Karena besok banyak barang Ajudannya Ajudan Raja Ngomong gini Lah gak mungkin Tingkap-tingkap Dibukakan Juga gak mungkin Itu terjadi Tiba-tiba barang Jadi murah Tapi Tuhan itu Allah yang kreatif Ketika dia bilang Bisa terjadi Terjadi Kita seringkali gini Bisa terjadi Caranya gimana Kita nanya dulu Caranya gimana Gak perlu ngurusin cara Itu Tuhan yang punya cara Dan apa yang terjadi Tiba-tiba ini tentara Aram Ini denger Dengar kayak suara Kereta suara itu Datang mau menyerbu Dengar suara Wah Orang Israel tuh Minta bantuan Orang lain Untuk menyerbu kita Hayu kita lari Lari semua Sehingga Terjadi Bahwa Semua barang-barangnya Mereka zaman itu Kalau perang itu Bawa barang Bawa ternak Bawa semua harta bendanya Semua ditinggal Dan empat orang kusta ini Kan tadinya Kalau orang kusta kan Diasingkan Dia ada di pinggir kota Dia bilang gini Kita ini kelaperan Kita masuk ke kota Kita lapar Mati juga Yuk kita lebih baik Ketempat orang Aram Kalau kita bisa makan disitu Lumayan bisa hidup Kalaupun kita ditangkap Ya akhirnya mati Sama-sama mati Ini orang kusta ini Jadi mereka datang Ternyata disitu udah kosong Karena tadi Allah punya ide Punya kreativitas Yang dinyatakan Dengan cara Orang Aram Mendengar Suara-suara Tentara yang besar Yang mau menyerbu mereka Jadi mereka lari Jadi Akhirnya orang kusta ini Bisa menjarah Loh kok gak ada orangnya Disini menjarah Nah ketika menjarah itu Kemudian mereka bilang Gak baik juga sih Kita menjarah sendiri Kita harus ngomong Di kota itu Maksudnya di Kepada raja Bahwa sebenarnya Kosong Kita lanjut Kemudian Ayatnya yang ke Sepuluh Mereka pergi Lalu berseru Kepada penunggu pintu Gerbang kota Dan menceritakan Kepada orang-orang itu Katanya Kami sudah masuk Ketempat perkemaan Orang Aram Dan ternyata Tidak ada orang disana Dan tidak ada Suara manusia Kedengaran Hanya ada kuda Dan keledai tertambat Dan kemah-kemah Ditinggalkan Dengan begitu saja Lompat ayat 16 Sampai 18 Maka keluarlah Penduduk kota itu Menjarah tempat Perkemaan Orang Aram Karena itu Sesukat tepung yang terbaik Berharga sesikal Dan dua sukat jilai Berharga sesikal Sesuai dengan Firman Tuhan Adapun Raja telah menempatkan Perwira yang menjadi Ajudannya Yang tidak percaya Itu yang bilang Mana mungkin Mengawasi pintu gerbang Tetapi rakyat Menginjak-injak dia Di pintu gerbang Lalu dia mati Sesuai dengan Perkataan Abdi Allah Yang mengatakannya Pada waktu Raja datang Mendapatkan dia Dan terjadi juga Seperti yang dikatakan Abdi Allah Itu kepada Raja Dua sukat jilai Akan berharga sesikal Dan sesuka tepung yang terbaik Akan berharga sesikal Besok kira-kira Waktu ini Di pintu gerbang Samaria Saya mau katakan Mari kita lihat Kreativitas Tuhan Itu tidak bisa Dirancang sama kita Tuhan tiba-tiba Ngomong Apa Memberikan suara Yang kedengarannya Kayak suara Tentara besar Yang memenyerbu orang Aram Itu kan Tuhan Yang ngerjain Caranya begitu Sehingga orang Aramnya Pergi Meninggalkan semua Lari barang-barangnya Ditinggal Dan Orang Israel dapat Menjarah semua Barang-barang itu Hanya beda Satu hari Besok nih Terjadi Kita seringkali Dapat firman Kita akan ditolong Tuhan Tapi kita itu Ributnya Bukan ribut Mau ditolong Tuhan Mengucap syukur Terus kita belajar Untuk terus mencari Tuhan Tapi ributnya adalah Tuhan gimana nyolongnya ya Saya kan gak punya modal Tuhan gimana nolongnya ya Sakit ini kan susah banget Tuhan itu gimana nolongnya Yang diributkan Kita pengen tahu Bagaimana Tuhan bekerja Padahal Tuhan bekerja Itu mau-maunya dia Yang penting firman itu jadi Yang perlu bagi kita adalah Kita masuk dalam Rencana Tuhan Hidup di dalam Setiap pekerjaan baik Yang Tuhan persiapkan Terus kita nurut aja Baca firman Terus mengucap syukur Banyak berdoa Dan setuju Dengan setiap firman yang dikatakan Gak masuk akal Gak apa-apa Karena Alangkah dalamnya Kekayaan Hikmat Dan pengetahuan Allah Sungguh tak terselidiki Keputusannya Dan jalan-jalannya Kita mau nyelidiki Gak akan pernah ketemu Karena itu mari Yang kita butuhkan Karena dalam percaya Dan hidup dalam Pekerjaan Yang dipersiapkan Allah Perkataan kita Seperti yang Tuhan mau Iman kita Percaya melampaui Batas-batas Alami kita Sehingga Orang percaya Dibatasi oleh Kuasa Tuhan Yang tidak terbatas Dan kita akan Bersyukur Karena kita akan Menjadi orang-orang Yang sepertinya kreatif Dan penuh dengan inovasi Tapi sebenarnya itu Tuhan yang bikin kita Menjadi kreatif Dan inovasi tinggi Tuhan Yesus memberkati Saudara siap Buat hidup Dalam Suatu rencana Tuhan Yang Tidak terbatas Sebenarnya itulah Yang Tuhan mau Hidup kita Selalu terbatas Ruangan ini Dibatasi Di rumah kita Juga dibatasi Saat kita di kamar Semua ada Dalam pembatasan Tetapi Biarlah Tahun ini Sampai Tahun-tahun Yang ada Di depan kita Belajar Untuk hidup Di dalam Ketidak terbatasan Yang Tuhan Rencanakan Dalam hidup Saudara dan saya Sebentar sore Kita akan Bicara Tentang Ketidak terbatasan Tuhan Dalam melakukan Segala sesuatu Saya Terinspirasi Dengan Kotbahnya Pak Aruna Pada saat itu Kemarin Waktu Seminar Tentang 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 Ada Tiga Apa Apa yang kita Lakukan Lalu Pak Aruna kan Cerita Kemarin ini Dalam Sembilan Tahun yang Akan Datang ini Yang kita Akan Jalani Tuhan itu Akan Menyatakan Perkara Perkara-perkara Saya Tuhan Tuhan Bukakan Perkara ini Bukakan Perkara ini Mulai Bukakan Nanti sore Terangin Perkara itu Jadi Belajar Supaya kita Benar-benar Hidup Di dalam Semua Rencana Tuhan Yang amat Mulia Itu Kita bisa Menikmati Jadi Bukan Sekedar Teori Tapi kita Boleh Menjalannya Boleh Menikmatinya Dan hidup Kita Seperti Yang Dinubuatkan Itu Menjadi Kenyataan Dalam Hidup Kita Jangan Lewatkan Sebentar Sore Datang Dalam Persekutuan Doa Pada Hari ini Ya Yuk kita Berdoa Terima kasih Ya Tuhan Untuk Semua Ferman Mu Hari ini Engkau Memang Alah Yang Tidak Terbatas Kami Mau Hidup Dalam Ketidak Terbatasan Yang Ada Dalam Hidup Dan Rencanamu Yang Amat Mulia Persiapkan Kami Sebentar Sore Untuk Terus Menjabarkan Tentang Ketidak Terbatasannya Engkau Tuhan Dan Tentang Segala Perkara Yang Ajaib Ajaib Yang Engkau Akan Rencanakan Sembilan Tahun Kedepan Ini Dan Buat Kami Masuk Di Dalam Rencanamu Yang Seperti Itu Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Terima Kasih Ya Tuhan Untuk Hari Ini Terima Kasih Buat Pujian Penyembahan Terima Kasih Buat Semuanya Yang Kau Rencanakan Kami Berdoa Untuk Sebentar Sore Tuhan Kau Siapkan Hati Kami Untuk Melayani Engkau Raja Di Atas Segala Raja Semua Orang Lewi Tuhan Baik Pemimpin Pujian Pemain Musik Baik Para Asyir Dan Penari Baik Multimedia Dan Semua Asyir Kami Minta Di Dalam Namamu Kami Berdoa Untuk Guru Kebaktian Anak Anak Semua Bapak Engkau Yang Akan Mempersiapkan Untuk Melakukan Bagiannya Masing-masing Terima kasih Tuhan Kami Percaya Tempat Ini Adalah Milik Semua Adalah Di Dalam Anugrahmu Kalau Sampai Dengan Saat Ini Kami Semua Dapat Melayanimu Dan Kami Masih Berdiri Di Tempat Ini Tempat Ini Masih Bisa Dipakai Kami Tahu Itu Semua Anugrahmu Terima Terima kasih Bapak Untuk Semua Anugrahmu Yang Tidak Pernah Dapat Kami Hitung Dengan Matematika Kami Engkau Bapak Yang Sungguh Amat Luar Biasa Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Dan Saat Ini Juga Tuhan Kami Berdoa Tetap Buat Bangsa Dan Negara Kami Dengan Segala Sesuatu Rumor Rumor Isu Isu Berita Berita Yang Kami Dengar Yang Kami Lihat Tuhan Saat Ini Kami Hanya Mengangkat Tangan Kami Dan Mengatakan Tolonglah Bangsa Dan Negara Kami Bertindak Tuhan Atas Bangsa Dan Negara Kami Pilihkan Pemimpin Yang Terbaik Saat Ini Kami Berdoa Tuhan Untuk Calon Calon Presiden Yang Terpilih Maupun Calon Presiden Yang Tidak Kepilih Kami Doakan Tuhan Yang Kepilih Tuhan Engkau Berikan Hikmat Marifat Untuk Meneruskan Segala Rencana Yang Sudah Ada Yang Tidak Kepilih Tuhan Kami Minta Jaga Hatinya Beri Damai Sejahtera Buat Tidak Ada Suatu Ketidakpuasan Tolong Tuhan Yang Tidak Kepilih Engkau Yang Akan Menolong Memberikan Hati Yang Bisa Menerima Sehingga Tidak Akan Terjadi Perkara Perkara Yang Tidak Baik Di Negara Ini Ya Tuhan Tidak Ada Roh Pemberontakan Tidak Ada Roh Ketidakpuasan Tidak Ada Demo Demo Tuhan Yang Menghancurkan Negara Ini Beri Roh Kesadaran Ya Tuhan Bahwa Apa Yang dilakukan Untuk Menghancurkan Negara Ini Adalah Sangat Sangat Membahayakan Bukan Membangun Tapi Menghancurkan Tolong Tolong Tuhan Kami Hanya Menyerahkan Semua Kedalam Tangan Mu Kau Sendiri Akan Mengatur Di Dalam Segala Perkara Tentang Keadaan Bangsa Dan Negara Kami Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Kami Percaya Tuhan Engkau Akan Pegang Kendali Buat Bangsa Dan Negara Kami Terima Kasih Untuk Semuanya Saat Ini Kami Berdoa Untuk Pribadi Kami Masing-masing Dengan Pergumulan Kami Yang Cukup Banyak Tuhan Kami Berdoa Saat Ini Biarlah Engkau Sendiri Yang Akan Menolong Kami Tuhan Sehingga Kau Bukakan Jalan Saat Kami Tidak Ada Jalan Saat Pergumulan Sakit Penyakit Masih Belum Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Buka Jalan Tuhan Saat Menghadapi Perekonomian Saat Menghadapi Jalan Buntu Buka Jalan Tuhan Kami Minta Di Dalam Namamu Biar Engkau Membuka Jalan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Roh Kudus Dan Saat Ini Kami Mau Menerima Kekuatan Baru Daya Tahan Tubuh Yang Berasal Daripadamu Turun Atas Hidup Kami Terima Kasih Untuk Semuanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Kita Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Pengurapan Keperkasaan Ini Tuhan Meliputi Akan Hidup Kami Meliputi Mata Kami Teringat Kami Tuhan Bibir Mulut Kami Hati Kami Ya Bapak Menghancurkan Semua Yang Tidak Baik Dalam Hidup Kami Berkati Tangan Kami Dan Kaki Kami Kami Boleh Berjalan Dalam Jalan Kami Boleh Melakukan Semua Pekerjaan Kami Hari Ini Buat Tuhan Kami Dapat Selesai Kami Boleh Datang Untuk Beribadah Saudara Yang Streaming Boleh Siap Untuk Mendengar Akan Berita Kebenaran Firman Tuhan Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Tuhan